Intro Halo teman-teman semua Welcome back, ya rumuan di channelnya Keluarga Uni International di Jaman Bersama saya disini, Srimeta Stumpul Aswal Remedan Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya teman-teman Seperti saya disini dan Semoga kalian dalam penuh aturan yang kuasa juga Dan tetap bersyukur selah dalam hidup ya Dan hari ini Sekarang waktunya Video unboxing Video unboxing Ini video Itu Unboxing Yang pastinya juga udah kalian tunggu-tunggu ya teman-teman Dan ini mesin juga adalah mesin yang aku tunggu-tunggu banget Karena ini Mempermudah pekerjaan rumah tangga aku Gini Gini dia Ya Karena ini di Amazon Hardepnya itu sekitar Tiga ratusan Tiga ratusan euro Ya Sedangkan semalam ini aku beli adanya cuma Rp169 euro saja Ya Jadi Setelah aku membuka Bungkusnya ini ya Mengeluarkan alatnya dari Kardusnya Kalian lihat Alat apa aja Mesin apa aja yang sudah aku miliki Di rumah ini untuk mempermudah pekerjaan rumah tangga ku Oke Kita Menuju Dapur ya teman-teman Nah Ini Untuk mempermudah pekerjaan rumahku Aku sudah punya mesin pencuci piring Hei Dia lagi bekerja untuk mencuci piring kami ya teman-teman Enak pakai Sistem Eko Yang hemat air Jadi nggak bayar mahal Kita bayar air dan Bayar uang listrik Terus ini Panci masak stop Panci ini Masak sup daging gitu Daging sapi ya terutama Hanya butuh waktu Cuman 20 menit saja Temat energi banget Ya Aku punya mesin cuci juga Walaupun mesin cuci nya Enggak teknologi baru Tapi ini mempermudah pekerjaan rumah tangga ku juga Di sana Ada packing cleaner yang mempermudah pekerjaan rumah tangga ku Untuk Korkan sapu menyapu Jadi teman-teman Seperti kalian lihat ini Barangnya itu Dipakiti Seperti ini ya Cisinya Nah Ini Kardus yang keras banget ya Ini untuk pembersihnya Sepongnya Sepong filter Untuk pembersih Alat ini Terus 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 Sudah Setelah Baiknya u selamat menikmati selamat menikmati ini alatnya ringan ya teman ringan banget malahan dia bisa dikirikan ringan alat ini ringan banget malahan terus bisa dikirikan seperti ini ya teman jadi teman ini itu chargernya jadi dia pakai charger tapi kita menggunakannya ini tanpa charger ya tanpa kabel ini chargernya macam charger laptop kayak gitu deh ini yang bisa lihat dia macam charger laptop ya kecil nah yang yang ini tadi itu dia untuk telang ngepel itu ya alatnya masih basah dia kan nah diberikan disini ya wadahnya stasiun tempat chargernya itu disini ya teman dicolokin di lubang kecil ini ya disini dicolokin dan di charger selama 3 jam dan selama 3 jam itu dia gak boleh dipergunain harus menunggu jadi yang ini itu untuk mematikan dan menghidupi ya teman terus ini untuk mengeluarin air ya untuk ngepel gitu terus ini untuk proses pengisapan ya teman teman untuk ngevecum gitu menisap airnya atau mengisap debu gitu ya yang tombol yang ini yang bagian ini itu untuk pegangan terus ini itu tombol untuk melepaskan ini ini ada latang untuk air bersih ya disini ada batas maksimal berapa liter air dia ini 500 ml dan 60 derajat panasnya air ya nah terus di bagian ini bisa taruh airnya dengan ciminya disini masuk bagian ciminya itu sedikit saja dimasukin jadi disini itu ada pertulis ya in case of in case of foaming reduce dosage of cleaning agents or uses low foaming life height universal cleaner jadi kita itu kalau misalnya terlalu banyak busa jadi kurangi dosis dari deterjen yang kita pakai ya chemical yang kita pakai untuk ngepel lantai gitu ya dan gunain itu atau gunain life height dari produknya ini ya chemical dari produknya ini juga ada gitu jadi ada juga dari mereknya ini dari merek life height ini ada juga produk chemical untuk pembersih lantainya gitu so kita simpan aja yang ini jadi dia kalau memasukkannya dia akan didorong ya teman terus kita ke bagian bawah ini ya teman ini adalah tang untuk bagian air yang joroknya jadi ngebukanya itu kita tekan yang ini aja dan taruh keluar ya seperti itu dan maksimal air kotornya itu segini banyak ya ada maksimal air kotor yang harus kita buang selalu ya dan ngebukanya itu dengan cara di tarik aja ke atas ya teman tarik aja ke atas dan buang ya kalau misalnya ada rambut-rambut mau rambut ketiak yang terjepit ya ataupun rambut dari kepala gitu ya nah ini harus dibuang dari filter ini mungkin ada gitu ya teman dan habis dipakai itu harus selalu dibersihin dan dikeringkan jadi ini kan teman ini adalah fungsi lampu yang mana kalau misalnya water tank itu yang dirty water tanknya ini dia udah mencapai batas maksimal dia akan ngeblink lampu disini warna orange dan jadi rollernya ini ya dia akan berhenti 3 kali selama 2 detik dan setelah itu dia akan stop total stop dan disitu saatnya kita harus ngebuang air kotor yang ada di water tank ini di dirty water tank ini harus kita buang untuk remove water tank ini gampang banget ya teman kalian hanya tekan tombol ini doang dan ketika kalian bersihin water tank ini juga kalian harus membuka ini bagian ininya ya dengan menarikannya aja ke atas ya teman dan lalu kalian bersihkan juga spongnya ini ya teman pakai airnya mengalir dan lalu keringi dengan udara aja ya semua ini harus dibersihin setelah penggunaannya semua ini semua harus dibersihin setelah penggunaannya dan setelah dikeringi semua baru dimasukin ke dalam harus dimasukin lagi ke dalam teman-teman ini juga roller cleanernya ini harus tidak dibersihin ya teman cara membersih ini yaitu kalian harus membuka tutupnya ini dulu dengan cara menekat tombol yang bagian ininya seperti itu terus ini juga bisa dibersihin ya teman-teman roller ini dengan cara juga menaikkan bagian ini ke atas dan kalian bisa membersih ini pakai air yang mengalir juga dan ini juga ada dijual kalau misalnya ini sudah jorok dan tidak banyak lagi rambut-rambut ini bulu-bulu dari sini nah kalian juga bisa beli begitunya cara cara masukin yaitu kalian harus masukin lebih dahulu bagian ini ya dan cocokkan dan masukin dan cara tutupnya juga sama ya seperti cara itu kalian masukin tekan saja ke bawah gini dan lepas yang bagian nah seperti itu jadi yang ini itu bagian untuk mengeluarin udaranya tadi sudah aku reviewkan kegunaan alat ini dari atas ke bawah ya terus ada lagi yang harus kita ingat dalam penggunaan alat ini pertama itu kita gak boleh menggunakan alat ini dengan tangan lembab ataupun tangan yang basah ya terus kedua dalam waktu merilis rollernya ini rollernya ini ini alat harus keadaan mati dan rollernya tidak boleh bergerak jadi teman-teman itulah dia reviewan aku kali ini ya anak-anak udah mulai datang ke rumah dan sekian dulu videoku kali ini untuk unboxing mesin ini ya mesin alat ngepel dengan nge-vacuum dalam satu mesin yang dari lifehite terus nanti hasil dari penggunaan ini kita review di video selanjutnya teman-teman dan saya akan juga nge-review dengan pengetelan bagaimana menggunakan ataupun memasukkan cairan-cairan di dalam sendiri di next video oke dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye-bye bye bye-bye bye bye mana was es Terima kasih.